Belakangan ini penemuan jasad bocah SMP bernama Afif Maulada viral di media sosial. Penemuan jasad Afif ini diunggah ke media sosial dengan narasi bahwa korban diduga dianiaya oleh polisi sampai meninggal dunia. Bocah malang tersebut ditemukan di sebuah kolom jembatan sungai dalam kondisi memprihatinkan. Tempatnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, kota Padang, Sumatera Barat. Ketika temuan jasad, Afif ini diunggah ke media sosial dengan narasi bahwa korban diduga dianiaya oleh polisi sampai meninggal dunia. Sontak, hal ini pun menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Namun hal tersebut dibantah oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Paul Suharyono dalam konferensi pers pada Minggu 23 Juni. Irjen Paul Suharyono meminta penyidik memanggil pembuat konten kasus kematian korban. Ia mewakili Polda Sumatera Barat mengucapkan bela sungkawa atas kematian siswa berumur 13 tahun tersebut. Sebelum korban tewas, sempat terjadi tawuran antara pelajar dan petugas kepolisian sudah melakukan pengejaran. Ada pun para pelajar yang terlibat tawuran membawa senjata tajam. Gertangan polisi ke TKP ini guna memisahkan kedua kelompok pelajar. Namun dikatakannya beredar sebuah narasi bahwa polisi bertindak salah dengan menyebut bahwa pihaknya telah menganiaya seseorang hingga meregang nyawa. Tapi tidak ada bukti dan saksi sama sekali. Sebanyak 18 pelajar yang terlibat tawuran pun telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kuranji. Dari 18 nama tersebut tidak ada nama Afif Maulana. Hanya saja sebelum ditemukan jenazah di bawah jembatan Kuranji berdasarkan kesaksian adit yang membonceng Afif Maulana diajak masuk ke sungai untuk mengamankan dari kejaran polisi. Jadi sudah ada kesaksian bahwa memang Afif Maulana berencana akan masuk ke sungai atau menceburkan diri ke sungai. Yang mengaku belum dapat memastikan penyebab tewasi Afif Maulana dan dari 40 saksi yang diperiksa 30 diantaranya merupakan anggota Sabara Polda, Sumatera Barat yang membubarkan tawuran. Penyidik pun masih menunggu hasil autopsi untuk proses penyelidikan. Dan Irjenpol Suharyono menambahkan bahwa pembuat konten diduga mendapat informasi kematian korban dari teman sekolah. Sebelumnya, Wakapol Restapadang AKBP Ruli Indra Wijayanto menyatakan jasad korban ditemukan pada Minggu 9 Juni 2024 sekira pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.